Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah hadisnya selesai berkomotik? Bismillah. Untuk pertanyaan yang pertama, maka kelompok yang disebutkan katanya dari kelompok jamaah atau tablik, yang mana mereka seperti biasa tidak mau melaksanakan lockdown, dan bahkan ulang mereka melaksanakan tablik akbar di musim pandemi COVID-19 ini, maka menyebabkan pertaraan yang besar atas diri mereka. Dan ini sesuai pepatah, barang siapa menabur angin, dia menulai badir. Dan mereka pada Allah kelompok jamaah atau tablik, butuh kepada orang yang menyampaikan kepada mereka ilmu-ilmu. Maka kelompok jamaah atau tablik, tidak cukup mereka berdakwah hanya dengan kemangat, tetapi dakwah itu butuh kepada ilmu. Dan tentang permasalahan mereka, selalu melaksanakan perkumpulan-perkumpulan di masjid, di waktu sekarang ini yang dimana-mana terjadi pandemi. Dari COVID-19, maka telah membuahkan badai, barang siapa yang menabur angin, dia menulai badai. Dari ucapan mufti mereka, kita jamaah tidak takut corona, hanya takut kepada Allah. dan di tempat-tempat yang terkena virus corona, tingin jamaah, hantam jamaah, dan sebagainya. Alhasil, telah terjadi, di Malaysia, di Masjid Jameh Seri Pertalim, terjadi perkumpulan dari tablik akbar, yang disebutkan di tanggal 29 Maret, diumumkan oleh Menteri Kepihan mereka, yang terjangkit dari sebab jamaah tablik yang melaksanakan tablik akbar, sampai sekarang sekitar tanggal itu, 29 Maret, 1290 orang positif, dari hasil pes darah mereka, 1290 positif, walau malau sekarang berapa? Dan, pemerintah Malaysia sendiri dari Menteri Kesehatan, menuntut mereka, untuk datang dan memperiksa sendiri, dari orang-orang yang dulu ikut tablik akbar, di Masjid Seri Pertalim, dan begitu pun tidak lama, masih, bulan, Maret terdahulu, di tanggal 26, makan mereka melaksanakan di Kebun Juruk, Jakarta, Perkenul, yang mengakibatkan, turunnya, pihak koli, dan TNI, dan tim kesehatan, dan langsung, melaksanakan, rapid test, COVID-19, dan ternyata, diketahui, tiga orang yang sudah positif, dan mereka jamanan disebutkan di media sosial, sekitar 200 atau 197, the point is, mereka disana semuanya, kita yang, meskipun 100 atau lebih, di Kalimantina, dan tidaklah, kita mendapatkan kebaikan sekarang, pada hari ini, pada hari ini, tidaklah mereka semuanya, diangkut ke, hospital, dan dari tiga orang yang positif, pada tanggal, 27 atau 28, maka, mereka pada hari ini, tanggal 6, atau 7 April, mereka sekarang, menjadi 73 positif, positif, ketambahan 70, jadi 73 positif, COVID-19, maka dari tiga orang, menjadi 73, itu hari ini, wawah-wawah hari yang setelahnya, dan begitu pun, pulang mereka, tidak hanya di negeri musuh, bahkan di negeri kapir India pun, mereka tidak kambung-kambung, di saat pemerintah India, melaksanakan lockdown, masjid-masjid, apalagi mereka kupal, maka, imam dari mereka, dan mati kabli, melaksanakan, tanggung akbar, yang akibatnya, ditangkap langsung, imam mereka, dan, diburu, oleh pemerintahan India, untuk, mereka orang-orang jaman, yang ikut hadir, semua ini diperiksa, dan ditangkap, maka, dari sini, kita mendapatkan, hikmah, yang mana hikmah dari, Allah turunkan, wabah, ataupun pandemi, COVID-19, selain dari, hikmah-hikmah, seperti yang kita telah, pelajar di pelajaran, yang lalu, tentang, ujian bagi kita, dan Allah ingin, mengagak, sebagian dari, mereka orang-orang yang doli, la'alahum ya'ji'un, dan hikmah-hikmah yang lain, dan dari hikmah yang, jangan terlupakan, Allah ingin, membongkar, dari, kebodohan, dakwah, jaman hati-hikmah, yang ada pada mereka, di mana mereka, tidak, mempedulikan, anjuran dari, ataupun perintah dari, yang ada pada mereka, tentang, social distance, ataupun, machine lockdown, dan sebagainya, maka, akhirnya, mereka, bagaikan, siapa menabur angin, masa mereka, menua ibadahnya, dan dari sini, ditahui, jika memang, dari pertanyaan ini, yang mengatakan, adalah, dari kelompok, jamang asabrik, yang mengatakan, kenapa masjid, masih ditutup, justru, dengan kita, memakmurkan masjid, maka, COVID-19, itu akan terangkat, maka, jawaban kita, kepada mereka, kita tidak, memperdulikan, siapa yang berbicara, yang jelas, ucapan, dari hadis, yang mereka, yang mereka, sebutkan, telah jatang, hadis ini, dikuatan oleh, imam al-gayhaqi, dari, anak ibn Malik, berkata, Rasulullah, sallallahu alaihi, wa'ala alihi, wa'ala alihi, wa'ala alihi, ina ahatun, minas, sama umzilat, surifat, an amalil masjid, maka, jika, wabah, penyakit, dari, langit, diturunkan, ke bumi, maka, wabah, ini, surifat, akan berpaling, an amalil masjid, berpaling, dari, orang-orang, yang, menghidupkan masjid, makanya, dari hadis ini, wabah-wabah, penyakit, itu, akan lari, dari, pertama, orang-orang, yang, memakmurkan masjid, dan, yang kedua, dari, masjid-masjid, itu, sendiri, orang-orang, yang, menghidupkan masjid, dengan, sholat berjamaah, dan, mempelajari, ilmu, di masjid, maka, akan, menyebabkan, diangkatnya, penyakit, dari mereka, maka, hadis ini, jika, shohi, kita pun, ingin, melaksanakannya, namun, hadis ini, hadis yang, do'id, dikeluarkan oleh, mengalbahi hati, dari jalan, Zafir Ibn Suleyman, haddasana, Abdullah Ibn Abi Soleh, an'anas ibn Malik, maka, hadis ini, sanatnya, do'id, dari berbagai segi, pertama, Zafir Ibn Suleyman, disebutkan oleh, para ulama, bahwa, dia itu, do'id, bahkan, disebutkan, layutade alih, banyak sekali, periwayatannya, yang berkesendirian, tidak diikuti oleh, para muhadisin, yang lain, wa yutadu hadisuhu, ma'abak fi'i, dan dia, bisa diterima, hadisnya, namun, dia, riwayatnya, do'id, dan, begitu pun, guruknya, Abdullah Ibn Abi Soleh, wa huwa, al-madani, do'id, dan, dia, dikebutkan oleh, para ulama, lainul hadis, dan, dia juga, dari, Tauh Bapak yang ke-6, maka, bagaimana, di sini, dia, meriwayatkan, dari, sahabat, Anas Ibn Malik, seorang, sahabi, seorang, sahabi, di Tauh Bapak yang pertama, maka, yang do'id, Abdullah Ibn Abi Soleh pun, tidak, mendengar, dari, Anas Ibn Malik, maka, hadis ini, do'id, dari, tiga penyakit, penyakit yang pertama, Zafir, do'id, dan penyakit yang kedua, Abdullah Ibn Abi Soleh Do'id, dan, terputus, sebab yang ketiga, dia tidak mendengar, dari Anas Ibn Malik, kemudian, jika mereka mengatakan, datang jalan yang lain, diwati yang lain, bahkan, hadis kursi, dari, usapan Allah, yang berkata, maka, kita katakan, sama, jalannya pun, masih dari Anas Ibn Malik, diwati, dan yang lainnya, ansawet, anja'far, nizaid, wa'aban, wa'aban, ananas Ibn Malik, maka, diriwati-wati dari Soleh, dari, tiga, di sini, dari Jafar Ibn Zaid, dari Aban, dari Sabit, dari Anas, yang maksudnya, berkata Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, Allah Jalla wa'ala, mereka menginginkan, adik kursi, katanya Allah berkata, ini, la'anmu, di'ahli al-adaban, fa'idha nazortu ila amari buyudi, amari masajid, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, jika aku murka kepada penduduk bumi, dan, berazam, untuk, memberikan adab kepada penduduk bumi, namun, jika aku melihat kepada, mereka, orang-orang yang, memakmurkan mesir-mesirku, memakmurkan rumah-rumahku, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku palingkan adab, dari mereka, maka hadis ini pun sama maknanya, dan jika su'id, kita lebih, berhak untuk mengambilnya, dan disini, diangkat dari ucapan Allah, hadis kursi, maka hadis ini, hadis yang, lebih parah dari waktu pertama, do'i kunjidgan, karena, majar hadisnya, kepada, soleh al-madi, dan soleh al-madi, dido'ikan para ulama, bahkan, Imam Al-Buhai, mengatakan, mungkarul hadis, dan makna, mungkarul hadis, adalah, hadis-hadisnya itu, selalu berkesendirian, dan ini jarak yang sedih, bisa naik kepada, tidak bisa naik kepada, Hasan ataupun Syahid, meskipun datang dengan jalan-jalan yang lain, karena dia, hadisnya rupa, dan bahkan, Yahya Ibn Ma'in, mengatakan, karena paosan, dulu dia itu hanya kepada, tukang dongeng, dan kebanyakan, hadis-hadis yang diriwayatkan dari, sahabit, kebanyakan, bahkan, rusak, tidak benar, dan begitu pun, kita berhujung kepada, perhatian ini, dari Soleh Al-Mirri, meriwayatkan dari, tiga buruknya, seakan-akan dia punya, tiga buruk, dari sahabit, kemudian diiri, dengan, aban, dan aban, Ibn Abi Iyad, domilnya, dia juga makhruh, ditinggalkan, dan dari jahat, Ibn Zaid, maka, di sini, jika kita lihat, hadisnya, tidak sakit lagi, bahwa, Soleh Al-Mirri, justru yang membuat, buruknya menjadi tiga, karena, seperti yang Ibn Ma'in berkata, para ulama menjauhi hadis, Soleh Al-Mirri, jika meriwayatkan dari anak, terutama, dari jalan, sahabit, anak-anak, maka dibuang, karena hadis-hadisnya, bapin, maka di sini, Soleh Al-Mirri, meyewaskan dari sahabit, digabungkan, dari aban, dan barunya abad, Ibn Abi Iyad, juga makhluk, ditinggal, dan juga dari jahat, Ibn Zaid, maka, dia gabungkan buruknya, dari sahabit, dan dari jahat, Ibn Zaid, dan dari abad, ini, terlihat sekali, bahwa, sahabit ini, ada, manipulasi, ada manipulasi, walauh-walang, yang jelas, madara sanatnya, berkumpul kepada, Soleh Al-Mirri, dan Imam Al-Buhal, mengatakan, muka malu hadis, hadisnya itu, selalu berkesendirian, maka, ditinggal, hadisnya, dan begitu, penyanyi, yang bermain, mengatakan, dia hanya, seorang pendoling, bukan, seorang, amin hadis, dan hadis-hadis, dari peluayatan, hadis dari anak, kebanyakan, bawah ilah, kebanyakan, dibuang, baki rusak, maka, dari sini, para salamufikum, hadis tentang, orang-orang, jika terjadi mutibah, maka, kembali kepada, memakmurkan masjid, maka, hadis-hadis ini, tidak sahih. selamat menikmati.